Intro Manfaat Kurban Saat Hari Raya Idul Adha Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban merupakan momen penting bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah besar Dalam kalender Islam, Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahunnya Dimana jika seorang muslim yang telah mampu secara ekonomi dan melaksanakannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang sangat besar dan berlipat ganda Bahkan, dengan berkurban seorang muslim membersihkan diri dari dosa hingga dosa yang telah lalu Manfaat yang besar ini, ternyata bukan hanya membagi-bagikan daging kurban kepada fakir miskin dan orang yang kurang mampu saja Namun, sangat banyak manfaatnya dan kami mencoba untuk merangkum dari berbagai sumber 7 manfaat melaksanakan kurban di Hari Raya Idul Adha Pertama, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah Quran Surat Al-Qautsar, 108, 2 Ibnu Taimiyah menegatakan Ibadah harta benda yang paling mulia pada Hari Raya Idul Adha adalah menyembelih kurban Sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah sholat Allah berfirman Katakanlah, sesungguhnya syalatku, sembelihanku, kurbanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rab semesta alam Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Quran Surat Al-Naim, 162-163 Kedua, mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam Sobat beriman, sebagaimana dalam hadits berbunyi Berkata kepada kami Muhammad bin Halaf al-Askalani Berkata kepada kami Adam bin Abi Iyas Berkata kepada kami Sulam bin Miskin Berkata kepada kami Aizullah dari Abu Daud Dari Zaid bin Arkam, dia berkata Berkata para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wassalam Wahai Rasulullah, hewan kurban apa ini? Beliau bersabda, ini adalah sunnah bapak kalian, Ibrahim Mereka berkata, lalu pada hewan tersebut Kami dapat apa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, pada setiap bulu ada satu kebaikan Mereka berkata, bagaimana dengan suf, bulu domba? Beliau bersabda, pada setiap bulu suf ada satu kebaikan Hadis Triwayat Ibnu Majah dalam sunnahnya nomor 3127 Ketiga Mendekatkan diri dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Allah jayat 34, yang artinya Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyebeli kurban Supaya mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Sobat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti Kariba, yang bermakna dekat atau mendekatkan Hal itu bisa diartikan menyebeli hewan Untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus mendekatkan diri kepada sang pencipta Bahkan, dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 27 berbunyi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima Kurban dari orang-orang yang bertakwa Selain itu, sebagai bukti ungkapan syukur Sobat beriman Karena selama ini diberikan rejeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun yang perlu diingat Dalam rejeki yang kita dapatkan ada hak saudara-saudara kita yang kurang mampu Maka kita dianjurkan untuk berbagi melalui berkurban hewan ternak Dalam surah Al-Khautsar, kurban merupakan salah satu ekspresi dalam bersyukur Pada ayat kedua surah tersebut Berkurban disejajarkan dengan sholat Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Keempat, sebagai penebus dosa atau peluntur dosa Sobat beriman, berkurban dimaknai sebagai penebusan dosa-dosa kita yang terdahulu Dan salah satu hadis menyebutkan Hai Fatimah, berdirilah di sisi kurbanmu dan saksikanlah ia Sesungguhnya tetesan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu Hadis Triwayat Al-Bazar dan Ibnu Hibban Hadisah ini menerangkan bahwa setiap tetesan darah yang mengalir dan menyentuh bumi Maka saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala melunturkan dosa-dosa para sobat beriman Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berkurban Kelima, menyucikan diri dan harta benda Berkurban juga menjadi kesempatan para sobat beriman Untuk meyucikan diri dan harta benda yang telah didapatkan Karena berkurban seperti membilas segala rezeki yang kita dapatkan Dengan keikhlasan dalam berkurban Para sobat beriman akan mendapat keberkahan dan ridhonya atas segala sesuatu yang didapat Keenam, mencintai sesama saudara muslim dan memberdayakan usaha ternak lokal Allah berfirman, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyebelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat Kemudian apabila telah roboh, mati Maka makanlah sebahagiannya dan berimakanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya Yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta Demikianlah kami telah menundukan unta-unta itu kepada kamu Mudah-mudahan kamu bersyukur Quran Surat Al-Hajj 36 Sobat beriman Islam mengajarkan kita, untuk berbagi dan mencintai sesama saudara muslim Membagikan daging kurban adalah salah satu cara kita untuk berbagi dan solidaritas Juga pada saat membeli hewan kurban kepada peternak lokal akan membantu perekonomian mereka Pada hari-hari biasanya hewan ternak akan sulit terjual Namun dengan adanya hari raya kurban, para peternak lokal terbantu dengan penjualan hewan-hewan ternaknya Ketujuh, hewan kurban akan menjadi saksi di akhirat Rasulullah bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya Kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya Hadis Riwayat Ibn Majah nomor 3117 Dalam riwayat lainnya, Rasulullah shalalahu alaihi wasalam bersabda Tidak ada amal yang lebih utama pada hari-hari, tashrik, ini selain berkurban Para sahabat berkata Tidak juga jihad? Beliau menjawab, tidak juga jihad Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah Lalu dia tidak kembali lagi, hadis Riwayat Buhari dari Ibn Abbas Allah juga berfirman Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, kurban Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzikikan Allah kepada mereka Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Quran Surat, Al-Hajj 34 Baiklah Sobat Beriman Itulah beberapa keutamaan beribadah kurban yang dapat memotivasi seorang muslim untuk bisa segera melaksanakannya Mudah-mudahan ulasan yang singkat ini, bermanfaat untuk kita semua Dan semoga kita sama-sama dirahmati Allah SWT Sehingga menjadi ladang pahala untuk bekal kita di akhirat kelak Amin Terima kasih kerana menonton!